Selamat pagi Pak Daniel, pada kesempatan kali ini saya Joya Gabyalita dan rekan kelompok saya Dadyana Kutri, Carolina Vitan, dan Dominika Hersela akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah topik yang kami pilih, itu topik yang kami pilih adalah agriculture dimana alasan kami memilih topik itu karena agriculture merupakan salah satu sektor terbesar di Indonesia selain itu juga agriculture sangat dekat dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari manusia dan perusahaan yang kami pilih adalah Sayurbox sebelumnya Sayurbox itu adalah situs belanja online yang menjual berbagai macam barang terutama barang fresh dari pertenak dan petani Sayurbox ini muncul pada tahun 2017 dan saat pandemi ini mulai merauk pasar yang semakin luas lagi Alasan kami memilih perusahaan Sayurbox adalah karena adanya pandemi virus COVID-19 yang mengakibatkan masyarakat membatasi interaksi dan aktivitas di tempat umum Hal ini membuat platform media online digunakan dan kami memilih Sayurbox dalam melakukan pembelian sayuran secara online karena Sayurbox memberikan layanan belanja yang cepat, mudah, pengirim menerjamin, kualitas sayur dan buah yang banyak dan segar variasi sayur dan buah yang banyak dan tersedia pilihan produk organik serta terdapat variasi makanan sehat lainnya Selamat pagi Pak Daniel, perkenalkan nama saya Dominika Harsela Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tema kampanye yang kelompok kami pilih Tema kampanye yang kelompok kami pilih adalah healthy lifestyle Mengapa kelompok kami memilih tema tersebut? Karena mungkin nanti di tahun 2022 itu kita belum sepenuhnya terbebas dari COVID-19 Namun di sisi lain juga kita harus sudah mulai beraktivitas di luar mungkin untuk bekerja ataupun bersekolah Nah, di sini agar kita tetap terhindar dan mencegah dari terpaparnya COVID-19 ini kita dapat menerapkan gaya hidup yang sehat Salah satu contohnya dengan melakukan mengolah makanan yang kita konsumsi sehari-hari Jadi kita tahu mulai dari pemilihan bahannya yang berkualitas, segar dan juga dalam pengolahannya pasti kita menjaga kebersihan Nah, di sini sayur box juga memberikan layanan pesan antar yang pastinya akan memudahkan para penggunanya untuk memperoleh bahan-bahan yang berkualitas, segar dan pastinya memudahkan dalam pengantarannya Nama saya Karoli Lepitan Harjono dan selanjutnya saya akan membahas mengenai campaign details Topik yang kompok kami pilih adalah agrikultur dengan produk sayur box Topik programnya adalah hotel lifestyle Di sini kami menggunakan asumsi pada bagian anggaran yaitu yang pertama Instagram advertising kurang lebih 200 ribu per bulan dan ada e-watch challenge kurang lebih 1 juta rupiah Promosisian program dilakukan dengan melakukan pengasaran terhadap produk yang ditawarkan oleh sayur box dengan topik healthy lifestyle sebagai salah satu cara pencegahan terpapar COVID-19 Penawarannya yaitu Biasa pengiriman ekspres berlama 2 jam Kompok sasarannya adalah ibu rumah tangga Penyertaan mitra Terdapat mitra driver sebagai distributor Tetangi dan peternak sebagai supplier Dan supplier produk konvensional Kiringan dan jadwalnya Yaitu sayur box memiliki konsep healthy lifestyle sepanjang tahun 2022 Perkenalkan saya Diana Putri Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang social media metrics atau KPI Platform yang kami gunakan adalah Instagram Yang pertama ada engagement with customer KPI-nya adalah Satu, reach grow rate meningkat dari bulan sebelumnya Yang kedua, followers meningkat sekitar 5% untuk satu bulan dibandingkan dengan bulan sebelumnya Yang ketiga, live mencapai 1000 views Yang keempat, jumlah orang yang mengikuti challenge 8% dari followers Yang kelima, jumlah orang yang mengikuti quiz 5% dari view story Yang kedua ada increase in sales KPI-nya adalah Peningkatan sales sebesar 5% dari total penjualan dari bulan sebelumnya Karena ada promo dan voucher yang diberikan Yang ketiga, ada increase customer satisfaction KPI-nya adalah Satu, pemberian testimoni dari para konsumen 5% dari total pembeli Yang kedua, melakukan survey online pada customer yang sudah membeli melalui nomor telepon atau WA Minimal mendapatkan rating 4,5 dari 5 Dan yang terakhir, ada increasing brand image KPI-nya adalah Satu, rating aplikasi sayur box pada Google Play Store sebesar 95% Yang kedua, tag di Instagram melalui post maupun story meningkat Selanjutnya akan dibahas oleh saya, Joyo Gebelita Yaitu mengenai konten kalender Di sini adalah konten kalender yang telah dibuat oleh kelompok kami Konten kalender ini berisi 1 bulan full untuk Januari tahun 2022 Di kanan atas itu terlihat ada key Yang artinya itu adalah kunci dari warnanya Jadi, kalau misalkan kita mau ambil contoh Misalnya tanggal 5 Tanggal 5 itu karena warna merah berarti ada promo Dan itu bentuknya Instagram story Dan ada hashtag yang kita pakai yaitu sayur box promo Kemudian di sini ada timeline yang telah kelompok kami buat Berikut ada keterangan untuk hari, tanggal Dan juga waktu di mana kami melakukan post di platform Instagram Kemudian untuk URL yang kami buat Di sini menggunakan sayurbox.com Di mana akan kami sisipkan di caption, di post feeds Maupun di snapgram yang kami buat Kemudian juga untuk topiknya Kami telah memberikan topik-topik besar untuk setiap harinya Seperti contohnya kita ada challenge, ada weekly meal plan Lalu juga ada discount, ada live Instagram Kemudian juga ada fun fact dan lain-lain Kemudian kami juga telah menyiapkan caption Dan juga hashtag yang akan kami gunakan Untuk post Instagram di feeds maupun di snapgram Dan untuk asetnya, untuk desain-desain yang telah kami buat Untuk baik snapgram maupun post feeds Dapat Bapak akses melalui link yang telah kami sediakan Atau juga nanti kami akan memberikan QR code Untuk mengakses timeline ini Dan Bapak dapat mengklik link pada kolom aset tersebut Selanjutnya saya akan membahas mengenai campaign map up yang telah kelompok kami buat Yang pertama ada quotes Quotes dapat menjadi salah satu motivasi yang disampaikan oleh Sayurbox Pada para pengguna atau followers Sehingga quotes dapat menjadi salah satu pendukung kampanye Sayurbox Dan juga penyediaan konten bagi pengguna atau followers Dan mendorong engagement dengan followers atau pengguna Sayurbox live Lalu ada quiz Dengan adanya quiz, diharapkan Sayurbox dapat menambah engagement dengan para followers Dengan fitur quiz ini, para followers dapat berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Atau teka-teki singkat yang diberikan Sehingga secara tidak langsung dapat berinteraksi dengan para followers dengan cara yang menyenangkan Selanjutnya ada live Instagram Live Instagram diadakan dengan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya Para followers atau pengguna Sayurbox dapat berinteraksi dan bertanya secara langsung kepada narasumber Selain itu, pengguna Sayurbox dan followers bisa mendapatkan informasi-informasi baru Dengan adanya live Instagram bersama narasumber yang ahli di bidangnya Juga menjadi salah satu upaya Sayurbox di alam mengangkat tema yang diusung yaitu healthy lifestyle Lalu ada fun fact Salah satu bentuk penyampaian informasi atau pengetahuan Yang mungkin baru diketahui oleh pelanggan atau followers Dengan kalimat yang mudah dipahami Dengan adanya fun fact ini dapat menjadi nilai tambah untuk akun Sayurbox Dari sudut pandang pengguna atau followersnya Berikut ini merupakan contoh aset visual dari content challenge Kelompok kami menyarankan mengadakan challenge Di mana harus memposting lunch atau dinner dengan syarat dan ketentuan tertentu Dan ada hadiahnya Nah dari sini kami yakin bisa membantu pencapaian objektif 1 dan 4 Karena jika ingin mengikuti challenge ini Dengan hadiah harus memfollow akun Sayurbox Juga men-tag minimal 3 teman Selanjutnya ini adalah aset visual atau contoh dari content weekly meal plan Dengan adanya weekly meal plan ini Diharapkan Sayurbox bisa memberikan saran-saran kepada para pengguna atau followers Yang mengalami kebingungan dalam menentukan menu makanan dalam satu minggu ke depan Weekly meal plan juga dapat menjadi salah satu upaya dari Sayurbox Untuk membantu dan mendekatkan hubungan dengan para pengguna atau followers Nah selanjutnya ini adalah contoh konten dari promo Dengan menggunakan promo dan voucher Diharapkan bisa membantu pencapaian objektif 2 Yaitu sale increase sebesar 5% Karena menggunakan promo dan voucher Biasanya akan membantu menciptakan sales baru Dengan mempengaruhi impulsif behavior manusia Selain itu juga promo yang diberikan Bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kepuasan pelanggan Tentunya diiringi oleh kualitas bahan-bahan dari layanan yang ditawarkan Sayurbox Nah untuk aset visual, timeline, dan contoh konten yang lengkap Bisa langsung scan QR di samping Sekian, terima kasih